Intro Hai, Josin is here Welcome back to Josin Translation Youtube Channel Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Masih semangat untuk belajar bahasa Inggris? Aku harap kalian tetap semangat Karena disini Josin juga terus semangat Untuk terus memberikan materi-materi bahasa Inggris Yang bisa meningkatkan kapasitas kalian Dalam penggunaan bahasa Inggris Oke, kita akan lanjutkan pada video kali ini Josin datang dengan materi baru Kita akan sedikit belajar tentang quantifier Atau penjelas yang memberikan konteks jumlah dari suatu benda Spesifiknya, untuk video kali ini Kita akan membahas perbedaan penggunaan dari all, every, dan whole Nah, tiga kata ini sebenarnya menunjukkan arti banyak Oke, tetapi bagaimana konteks penggunaannya? Langsung saja kita bahas bersama-sama And make sure you watch this video till the end Alright, let's get started Pertama yang ingin Josin jelaskan adalah Penggunaan quantifier all Yang dibandingkan dengan everybody atau everyone Jadi apa perbedaan all dengan everybody atau everyone Jadi begini Kita hanya menggunakan penjelas all saat merujuk pada semuanya Oke, tapi ini berbeda saat kita merujuk pada setiap unit dalam kelompok Contohnya begini Everybody enjoyed the meal Everybody enjoyed the meal Jadi kita fokus Misal ada tujuh orang Jadi kita fokus Satu sampai tujuh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu, 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 begitu Kita gunakan everybody Tapi kalau misal kita sebutkan all of us enjoyed the meal Oke, semua dari kita menikmati makanannya Maka all ini merujuk pada satu kelompok Ya, satu kelompok Bukan unit dalam kelompok Tapi satu kelompok itu Nah, perbedaannya seperti itu Kemudian Perbedaan dari all dan everything Oke, terkadang kita bisa menggunakan all dan juga everything Saat menunjuk apapun yang tidak spesifik Jadi apapun yang tidak spesifik Contohnya I'll do all I can to help I'll do all I can to help Jadi aku akan melakukan semuanya yang bisa aku lakukan untuk membantu Ini juga sama apabila kita mau merujuk Dengan everything I'll do everything I can to help Jadi aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantu Jadi all dan everything disini sama saja Kita tidak bisa menaruh penjelas all sendirian Oke, namun untuk everything itu boleh Contohnya I think she knows everything Aku pikir dia tahu semuanya Nah, everything disini Udah bisa berdiri sendiri Tidak perlu penjelas Gitu Tapi kalau all itu tidak bisa I think she knows all Nah, ini salah Oke I think she knows all Tetapi dalam informal English itu boleh Alright Jadi keterangan ini hanya dipakai untuk formal English Underline that Kemudian What's going on? Everything has gone wrong Ada apa? Semuanya jadi salah Gitu Jadi everything sebagai subjek disini Boleh What's going on? All has gone wrong Itu salah Karena all disini Belum Ya, belum kita tahu Ini merujuk pada apa Gitu Oke ya Jadi kita bisa Ganti dengan everything Apabila all Itu tidak kita ketahui objeknya sebenarnya apa Seperti itu But again This is for formal English Kemudian Pendelasan yang ketiga Tentang every Mulai dari every Yang berdiri sendiri Everybody Dan everyone Ataupun everything Oke Jadi Kata-kata ini termasuk kata tunggal Oke ya Every seat in the stadium Had been booked Setiap tempat duduk Yang ada di stadion Sudah dipesan Atau Everybody has arrived Setiap orang sudah sampai Coba perhatikan Disini ada had been booked Dan has arrived Had been booked Untuk konteks Lampau Dan has arrived Itu untuk konteks present Nah keduanya Itu menunjukkan arti Untuk subjek tunggal Tetapi Kata di atas Selalu menggunakan kata ganti orang ketiga jama Jadi sebagai penggantinya Atau kata ganti yang mewakili Every Ya ini adalah They Contohnya Everybody said They enjoyed themselves Everybody said They enjoyed themselves Jadi setiap orang Berkata mereka Nah mereka bukan dia Mereka menikmati sendirian Gitu Kemudian Perbedaan dari all dan whole Nah perbedaannya apa? Whole itu artinya seluruhnya Dan biasanya kita gabungkan dengan kata benda yang tunggal Did you read the whole book? Did you read the whole book? Apakah kamu baca keseluruhan bukunya? Jadi keseluruhan Contoh yang kedua Amy has lived her whole life In Jakarta Amy sudah tinggal di Jakarta seluruh hidupnya Jadi menghabiskan seluruh hidupnya di Jakarta Sungguh tidak wajar Jika menggunakan whole pada kata benda yang tidak bisa dihitung Oke Dan sebagai penggantinya Kita pakai all Gitu Contohnya I've spent all the money you gave me Jadi aku sudah menghabiskan semua uang yang kamu kasih I've spent the whole money you gave me Mungkin terdengar fine But actually it sounds weird So instead of using whole We use all instead Alright Nah itu yang bisa Jusin jelaskan Berkenaan dengan quantifier Okay Every Everybody Everyone Everything All Dan whole Dan semoga dengan video ini Kalian bisa Ya menggunakan Atau memberikan Penjelasan konteks Pada jumlah kata benda Secara spesifik dan benar Mungkin itu saja yang bisa Jusin jelaskan Apabila kalian punya pertanyaan Silahkan aja kalian drop down On the comment box below And if you want to more Access Our content Just visit Our website www.jusintranslation.com Mungkin itu saja Dan kita akan ketemu lagi Di video yang lain Everyone See ya International And Suchful people By then Da-da Da-da Terima kasih